DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah gelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian penjelasan Bupati Barito Utara mengenai rancangan peraturan daerah atau RAPERDA, penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila. Penjelasan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Barito Utara Sugianto Penalaputra di ruang rapat paripurna DPRD Barito Utara, Senin Paki. Pada kesempatan itu, Sugianto menyampaikan bahwa pengajuan RAPERDA tersebut merupakan upaya bersama untuk menata perangkat hukum yang diperlukan dalam penyelanggaran tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat. Menurutnya, pembentukan produk hukum dalam bentuk peraturan daerah pada dasarnya merupakan salah satu upaya mengakomodasi dan memberikan solusi bagi setiap permasalahan serta perubahan yang terjadi. Pemkap Barito Utara berharap RAPERDA yang diajukan mampu meningkatkan penyelenggaran otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Dengan memperhatikan perusahaan tersebut dalam konteks kebijakan daerah, maka sustitusi dan perbuatan asusila dengan segala bentuk dan aktivitas terkait selain yang sudah semestinya ditetapkan sebagai perbuatan yang harus ditentu lagi. Rasakan latar belakang yang telah dikebukakan, tadi maka pemerintah Kabupaten Utara merasa perlu mengusun rancangan peraturan daerah tentang penunggulan prostitusi dan perbuatan asusila. Di susunnya RAPERDA tersebut, kata Sugianto juga merupakan tindak lanjut dan wujud nyata dukungan Pemkap Barito Utara terhadap hasil rapat koordinasi nasional Kementerian Sosial. Di mana pemerintah Indonesia melalui Kementerian Sosial, salah satunya mencanangkan Indonesia bebas lokalisasi prostitusi di tahun 2019. RAPERDA penanggulangan prostitusi dan perbuatan asusila ini diharapkan dapat segera dibahas dan disepakati bersama demi kepentingan masyarakat Kabupaten Barito Utara. Yang ini coba kita buka pikiran kita. Yang bekerja di Barito Utara ini kan banyak orang-orang dari luar, dari luar, dari Jawa. Istrinya kan pasangannya berada di luar Jawa. Dua bulan, tiga bulan harus bagaimana dia? Nah ini kan. Jadi namun kita tidak menginginkan itu. Kita dari proksi kota milah nasional, apapun alasannya, apapun kenamanya, mendinginkan, pokoknya kita setuju untuk ditandakan di Barito Utara. Namun itu sudah menyalahkan, itu tidak benar. Baik itu dari segi penonton, apapun dari ajaran, akunnya, namun itu sudah tidak dibenarkan. Apapun alasannya, bahkan itu kita sangat sepenapat untuk ditandakan di Barito Utara. Tidak dibikin. Dari Moratew, Tim Liputan Batara TV mengabarkan.